Nachwa Sihap pun mengukapkan bahwa dirinya belum pernah berkomunikasi terkait menjadi tim ses Anies Caimit. Ia pun menegaskan akan tetap menolak jika memang tawaran tersebut disampaikan kepadanya. Nachwa menegaskan akan tetap berposisi menjadi masyarakat sipil yang independen untuk mengawal proses pemilu 2024. Ya, berjumpa lagi dengan Om Pen. Salam Sekerwaras. Mbak Nana atau yang sering nama lengkapnya itu Mbak Nachwa Sihap menolak tawaran dari Koalisi Perubahan untuk dijadikan Kapten atau Ketua Tim Nasional Pemenangan Anies dan Caimit. Nama Mbak Nana ini disebut Caimit sebagai salah satu nama yang masuk bursa. Setidaknya sudah ada tiga perempuan yang menolak terlibat di Koalisi Perubahan. Dua nama lainnya. Yang pertama, Bu Kofifah Indar Parawangsa dan Mbak Yeni Wahid. Naga-naganya, Koalisi Perubahan ini makin terseok-seok. Walaupun belum resmi mendaftarkan pasangan Capres dan Cawapresnya. Dan Koalisi Perubahan terlihat mengikuti jejak cara kemenangan Pak Jokowi tahun 2014 dan tahun 2019. Lihat saja nama timnya. Tim Nasional Pemenangan Bagi Yang Lupa. Tim Pak Jokowi dulu singkatannya TPN. Atau kepanjangannya ini dari tim pemenangan nasional. Dibalik aja itu oleh Koalisi Perubahan. Artinya, jejak keberhasilan Pak Jokowi sulit ditinggalkan oleh para kontestan Capres maupun partai politik. Yang akan bertarung di 2024 mendatang ini. Ini kembali soal Mbak Nana. Mbak Natswa. Putri Ahli Tafsir Al-Quran. Profesor Kiai Haji Khuresihab. Menjelaskan, selama ini belum pernah diajak komunikasi. Apalagi ada tawaran posisi ketua tim sukses Capres manapun. Lalu, kenapa Cak Imin berani menyebut nama Mbak Nana ya? Bagi kita yang jeli mengamati. Penyebutan nama sebelum ada komunikasi dengan yang bersangkutan. Itu sejatinya memang untuk menjebak. Agar yang bersangkutan tidak menolak. Namun, beberapa individu yang berani pasti akan bilang apa adanya. Bagi yang masih menjaga hubungan baik, ya dengan mengirim pesan ini. Misalnya Mbak Yeni, Mbak Yeni Wahid. Pernah disebut bakal menjadi cawapresnya Pak Anies. Namun, malah Mbak Yeni loh, menjawab dengan memposting sebuah foto bersama Mas Ahaye. Itu mengisaratkan dirinya mau bilang, ini yang disamping saya ini nasibnya bagaimana? Kan selama ini sudah disebut sebagai cawapres Pak Anies. Kira-kira begitu. Bukankah yang berjadi cawapres Pak Anies sejak awal itu Mas Ahaye? Kalau Bu Kofifah, cara menolaknya berbeda. Beliau pilih berziaroh ke makamnya Bung Karno di Blitar. Nah, tindakan itu jelas. Bisa dimanai dengan jelas kalau Bu Kofifah itu ikut PDIP. Bukan ke koalisi perubahan. Akibatnya penolakan ini membuat Pak Anies ini jadi salah tingkah. Waktu ditanya wartawan. Dirinya mengatakan, belum ada pembicaraan soal nama Natswa Sihab. Melainkan baru membahas penyusunan anggota tim. Itu sebenarnya hanya apologi. Alasan saja, alasan tok. Ngetupi bingungnya loh. Soalnya apa? Kelewat ditolak. Coba seandainya Mbak Nana mau. Wah seneng banget itu Pak Amin. Wah pasti seneng itu. Nah, cara-cara menjebak ini hal biasa dalam politik. Soalnya kalau dibicarakan langsung dengan yang bersangkutan. Biasanya jauh lebih rumit dan jelimet. Sehingga pilih di jebak. Dan harapannya akan menjawab siap. Nah, bila jawabannya begitu, orang yang dimaksud tidak bisa mundur. Dan negosiasi bakal lebih mudah. Trick inilah. Trick inilah yang dilakukan Nasdem untuk menjebak Mas Ahaye. Sehingga membuat mereka tidak akan menyampaikan banyak tuntutan. Rupanya Pak Surya Paloh malah beralih dukungan. Buyarlah semua segala negosiasi yang coba dibangun itu. Dan tidak maunya Mbak Nana, dikarenakan dirinya tidak ingin masuk tim sukses Capres manapun. Sebab, sebagai orang yang berprofesi sebagai jurnalis, lebih menyukai berada di luar lingkaran para kandidat. Menurut informasi, informasi yang disampaikan Pak Zajilul dari PKB, ada 21 deret nama nih, 21 nama, yang akan diputuskan siapa bakal memegang ketua tim Nas. Koalisi Perubahan, baru mendapat orang di Dewan Pengarah Tim Hukum Koalisi. Ya, ini mantan Jaksa Agung nih, Pak Prasetyo itu. Selain itu, belum ada nama lain yang disebut. Yang pasti petinggi tim nasional pemenang Anis Cak Imin bakal dihuni para petinggi dari tiga partai, antara lain Nasdem, PKS, dan PKB. Capres Koalisi Perubahan menyatakan tim nas pemenangan mereka akan disi oleh para superhero. Nah, superhero. Yang tergabung dalam Avengers. Memangnya siapa yang dimaksud Pak Anis ya? Paling ya bekas anggota tim kecil yang saat ini nasibnya terkatung-katung. Atau secara resmi mereka masih digunakan atau tidak? Percayalah. Paling-paling ketua tim suksesnya ya Pak Sudirman Said. Anggutannya ya macam Roky Gerung, Rafli Harun, Harsu Beno Arif, Neno Warisman, Pak Amin Rais, dan lainnya itu. Kalau yang muda ya, diisi Bang Andi Arif, Bang Kamhar Lakumani, Pak Mardani Ali Sera, Mustafa Nahrawardaya, serta nama familiar lainnya. Meski Pak Anis lebih duluan mendapat dukungan jadi Capres. Kira-kira setahun yang lalu. Lagi-lagi terlihat kalah cepat dengan tim pemenangan nasional atau TPN timnya Pak Ganjar. TPN malah sudah memutuskan Pak Arsat Rasid sebagai ketua tim. Sementara anggotanya nih dari banyak unsur. Yang jelas mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Juga ketua harian Partai Perindu, Bapak Muhammad Yenul Maddi alias Tuhan Guru Bacang. Ini menjadi anggotanya. Ada pun di Koalisi Indonesia Maju. Masih jalan di tempat. Masih bingung memilih jawab presnya. Ini menggambarkan bagaimana para parpol anggota koalisi tidak mengupayakan akselerasi politik dengan baik. Kita amati dengan jeli. Bahwa untuk mempersiapkan diri untuk bertarung, Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi Perubahan seperti tidak serius maupun terlihat mengalir begitu saja. Tidak terkonsep dan progresnya itu tidak jelas. Kembali lagi ke soal Mbak Nana tadi ya. Di pikiran saya terlintas tidak ada hal yang membuat dirinya keberatan menerima pinangan dari Koalisi Perubahan. Lalu apa yang membuat dirinya menolak? Ya murni faktor abahnya Pak Kiai Kuresihab. Pasti beliau yang meminta putrinya itu berpikir ulang terlibat dalam tim Pak Anies sebagai warga Nadiyin. Tentu memperhatikan berbagai pernyataan ketua umum PBNU. Romo Kiai Yahya Kolil Setaku. Salah satunya yang ngendikan. Jangan memilih capres yang suka rusak-rusakan. Pesan itulah yang membuat abah Kuresh meminta putrinya mutri kesayangannya ini tidak ikut-ikutan. Bisa jadi Mbak Nana tidak setuju pendapat itu. Namun karena abahnya yang meminta. Mbak Nana tidak bisa menolak. Mbak Nana tidak bisa menolak. Dan harus diikuti. Yang pasti diturutilah. Mbak Nana ini memang seperti kebanyakan anak perempuan Indonesia. Selalu mendengar apa yang disampaikan ayahnya. Apalagi ini menyangkut banyak aspek, banyak faktor. Dan utamanya mencegah terlibat dalam proses demokrasi di tim yang di sejarahnya banyak berisikan dengan kelompok-kelompok intoleran. Ya kayak Bang Panji Pragiwaksono. Wah ini seorang komika kenamaan Tanah Air. Dirinya mendukung Pak Anies. Namun juga banyak mengkritik yang dilontarkan pada Pak Anies maupun pendukungnya. Sebab banyak hal yang memang mestinya tidak terjadi di kelompok mereka. Jadi jangankan berpikir menang. Mereka benar-benar siap menghadapi pilpres saja. Tidak ada yang tahu. Demikian opini Umben kali ini. Salam Sekirwaras. Terima kasih.